Intro Mencari satu sosok tangguh yang bisa kita teladani dari kejujurannya, kesabarannya, serta kepeduliannya dalam hidup Pantang Amis hadir untuk sahabat tangguh semua dan kali ini ZI tidak sendiri ZI bersama sahabat tangguh bernama? Winona Winona, umurnya berapa? Saya umurnya 23 Jadi kenapa Winona ingin sekali ikutan acara Pantang Amis? Jadi saya ingin merasakan sosok tangguh dari orang Pengen kerasain juga seperti apa dia, sosoknya gimana, siapa tau bisa jadi pelajaran juga buat saya Buat Winona sendiri ya Seperti itu Dan Winona hari ini kita akan pergi ke daerah Depok Kebetulan ini adalah tetangga aku Jadi Alhamdulillah aku sering beli dagangannya, sering ketemu sama neneknya Neneknya ini namanya Nenek Aziza Nenek Aziza ini penjual pelur asin sahabat tangguh Sahabat tangguh, sahabat Winona Inilah sosok tangguh kita, Nenek Aziza Oke Nona dan sahabat tangguh Ini adalah peraturan dari acara Pantang Amis Jadi tidak mudah kita memberikan hadiah kepada sosok tangguh kita Jadi kita uji dulu apakah ia bisa melewati ujian tersebut Ujian pertama adalah amanah Kita akan sedikit menguji apakah Nenek Aziza amanah atau tidak Seperti apa reaksinya sahabat tangguh? Kita lihat Gorengan, gorengan Gorengan, gorengan Gorengan, gorengan Gorengan, gorengan Gorengan, gorengan Gorengan tapi ya Gorengan Nenek aku dumpang ya Nenek Nenek mau beli gak Nenek gorengan? Teringat apa sih Nenek? Ini ada tempe Seribuan Nenek Buat-buat ya Ya satu-satu deh Mari buat aja ya Lima ribu aja ya Nenek beli lima ribu Ada plastik ya? Enggak ada Nenek Oh ini plastik Baik banget sih Nenek Ya orang sama jualan ya Yang Nenek mau apaan Nenek? Nenek ambil aja Nenek Nenek jualannya udah laku? Belum Baru buka Baru itu Baru jualan Oh baru jualan Biasanya mau sampai jam berapa Nek? Jam Lima Biasanya abis Sebelum ini dari pagi Makannya nanti Nenek jualannya sampai malam? Iya Ya Sampai malam Nenek Gak mesti Emang biasanya abis semua Atau ada sisa? Ya seringnya ada sisa Nenek jualan dari jam berapa? Dari pagi Dari pagi disini? Enggak Muter Oh muter Setiap hari Nenek kayak gini Enggak berat? Enggak Enggak Yang harangnya jualannya berat Masa gak jualan gak berat Emang umur Nenek berapa? 64 Oh Nenek masih mau sih jualan ini? Iya Gimana sih ya? Mau minta anak? Gak bisa Anak udah keluargaan sih loh Emang Nenek punya anak berapa? Dua Udah keluarga semua? Iya Nenek emang tinggal sama siapa di rumah? Sama anak Oh anaknya sama Nenek tinggalnya? Dua Udah ibu anak Kontrak Aku juga jualan kayak gini buat bantu ibu aku bayar kontrakan Oh Maksudnya aku tiap baru jual kayak gini Terus ibu aku juga sakit Oh Maksudnya aku jualan kayak gini Iya Sekarang jam berapa ya Nek? Iya kita jam lima ya Udah sore ya Aduh Aku lupa Nek Ibu aku belum minum obat Nidip dulu ya Nek Iya Nidip Bentar aja aku pengen ngasih Iya Nanti aku balik lagi Enggak sebentar doang Iya Ini harganya seribuan ya Iya Nih taruh sini aja Nek Iya Nggak kembalian ntar Iya Aku nidip dulu ya Nek Iya Kasih ya Nek Jangan lama-lama aja Iya Nek Iya Nenek Seperti itulah agent kita Menuji catat tanggung kita Tadi kita sudah sedikit mendapatkan informasi Kalau Nenek itu tinggal bersama anak dan saudaranya Dan penghasilannya tadi Tidak menentu Dan jualannya setiap hari keliling Alhamdulillah nih hari ini kita bisa ketemu Nenek disini ya Tadi agent kita coba untuk meninggalin barang dagangannya Jadi ini belum selesai ujian amanah kita Kamu langsung aja ngetes ya Oke Mau jadi agent? Mau Mau banget Oke gini Jadi tugasnya adalah menguji kejujuran Nenek Oke Jadi kan tadi agent kita Balkis sudah menaruh dagangannya disitu Tugas kamu bagaimana menghasil Nenek Supaya curang nih Dengan dagangan yang tadi dipitin Oh dipitin Ya Saya kira dia mau apa enggak Dia buat jujur atau bohong Nanti kita lihat ya Oke Selamat bertugas Oke Terima kasih Ya sahabat tangguh Itu tadi Nona Salah satu sahabat kita dari kota Depok Hari ini Nona berpartisipasi dalam acara Pantang Ngemis Buat sahabat tangguh yang ingin sekali seperti Nona Berada di acara Pantang Ngemis Dan menyaksikan langsung bagaimana kita mencari Menguji sosok tangguh Sahabat tangguh bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dengan senang hati Kami akan undang sahabat tangguh untuk bisa menyaksikan langsung Bagaimana kami mencari satu sosok tangguh Sekarang kita lihat bagaimana Nona, sahabat tangguh kita beraksi menguji Kejujuran dari Nenek Aziza Halo Nek Jual apa? Jualan telur asin Mbak Aku boleh duduk nggak Nek? Nggak Nggak Aku titipan anak tadi Gakau lama Ini Nenek udah dari tadi diagang sini Ini kira-kira berapa butir satuannya dijual? Kalau jual 3.500 Ini dagangannya ngambil atau beli di pasar Nek? Enggak Dari situ Dari berbuka langsung Dari berbuka Dari berbuka disini Gorengan Gorengannya ini ya Enok Seribuan Tadi Beli berapa mas? Ambil ya Ambil sendiri nih Ambilnya anak titip Tidak Saya nggak tahu Sudah Panas Ambilannya ya? Ya Bisa Dari Miki duitnya pencemarin eh pencemarin Eh pencemarin Eh pencemarin Bo Iya Mbak Ibu kenapa ga naikin harga gorengannya? Lagi sama anak-anak, Bang. Ibu ga merasa dirugiin apa dititipin gorengan kayak begitu? Engga, kalo nanti pulang ya rasanya gitu. Soalnya saya tuh liat ya, Nek banyak yang beli gitu ya kan, Nek. Kenapa Nenek harus ngasih? Mendingan jualin dagangan Nenek aja daripada dagangan orang lain dijual. Engga sama-sama ya titik ya biar laku semua. Itu ya butuhkan uang ya. Saya butuhkan uang. Nanti ya kalo jual nanti ngaku sih mbak. Mesti insya Allah, Allah itu segalanya. Alaa ilaha illallah muhammad rasulullah makutu bila min dalik. Ya. 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 Ya.